Shalom Bapak Ibu Jumatitusisi yang dikasih Tuhan, Shalom. Pagi ini saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, semoga kita juga penuh dengan suka cita di sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Karena 9 kali kita akan merayakan Natal, kita harus penuh dengan suka cita, amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan kami berbuat syukur untuk setiap apa yang telah engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hingga saat ini, bahkan minggu-minggu menjelang Natal kami masih bisa berdiri tegak dan kuat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kembali kami datang di rumah-Mu, kami hendak meninggikan namamu, mengagungkan, bermasmur bagi namamu. Nama yang agung, nama yang mulia, nama yang kudus. Biarlah pujian dan pengagungan kami menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapan. We thank you Lord. Glory, glory, hallelujah. Amin. We sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Halleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. 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 Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Kulihat langit terbuka, kemuliaanmu datang, penuhi tempat ini Kami umatmu bersucut, tersunggur menyembah kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami, kemuliaanmu dinyatakan Nyai kudus, kuduslah Tuhan, alam maha kuasa Nyai kudus, kuduslah Tuhan, alam maha kuasa Kuduslah Tuhan, alam maha kuasa Kulihat langit terbuka, kemuliaanmu datang, penuhi tempat ini Kami umatmu bersucut, tersunggur menyembah kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami, kemuliaanmu dinyatakan Nyai kudus, kuduslah Tuhan, alam maha kuasa 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 Kulihat langit terbuka, kemuliaanmu datang, penuhi tempat ini Kami umatmu bersucut, tersunggur menyembah kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami, penuhi tempat ini Penuhi hati kami, kemuliaanmu dinyatakan Nyai kudus, kuduslah Tuhan, alam maha kuasa 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 Nyanyi 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 kudus, kuduslah Tuhan, alam maha kuasa Alam maha kuasa Alam maha kuasa Alam maha kuasa Nyanyi kudus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dengan darah anak domba Ku masuk dengan hatiku Menyembah yang maha kuasa Rumah yang mahu Kusampamu 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 Sebab namamu kudus, kudus Tuhan Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Alas semesta alam Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Surga bumi menyembah Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Alas semesta alam Kudus, kudus, kudus Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Surga bumi menyembah Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Alas semesta alam Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembah Surga bumi menyembah Surga bumi menyembah Alas semesta alam Biar aman kemuliaanmu Turunlah memenuhi bain sucimu Turunlah memenuhi bain sucimu Curahkanlah roh kudusmu Memenuhi hatiku Biar awan kemuliaanku Biar awan kemuliaanku turun di tempat ini Tuhan Memulihkan setiap hati kami Tuhan Memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Memenuhi hatiku Ya Tuhan Ku rindukan hadirat-Mu Memenuhi hatiku Roku suju menyembah-Mu Ya Tuhan Ku rindukan hadirat-Mu Memenuhi hatiku Roku suju menyembah-Mu Biar awan kemuliaanku Turunlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar awan kemuliaanku Turunlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Memenuhi hatiku Memenuhi hatiku Biar awan kemuliaanku Memenuhi hatiku Turunlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar awan kemuliaanku Biar awan kemuliaanku Memenuhi baik suci-Mu Memenuhi baik suci-Mu Turunlah memenuhi baik suci-Mu Memenuhi baik suci-Mu Biar awan kemuliaanku Memenuhi hatiku Biar awan kemuliaanku Turunlah memenuhi baik suci-Mu Turunlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah kudus-Mu Memenuhi baik suci-Mu Memenuhi baik suci-Mu Turunlah memenuhi baik suci-Mu Turunlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah kudus-Mu Curahkanlah ruk kudus-Mu Memenuhi baik suci-Mu Memenuhi baik suci-Mu Abah kemuliaanku Awal kemuliaan-Mu Turutlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruang kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar kawan kemuliaan-Mu Turutlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruang kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar kawan kemuliaan-Mu Turutlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruang kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar kawan kemuliaan-Mu Turutlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruang kudus-Mu Memenuhi hatiku Biar kawan kemuliaan-Mu Turutlah memenuhi baik suci-Mu Curahkanlah ruang kudus-Mu Memenuhi hatiku Memenuhi hatiku Memenuhi hatiku Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan Dan kami tahu Kami akan pulang tidak sama Sebagaimana kami datang Karena hati kami dipuaskan Baik saat memuji Dan memuliakan engkau Terlebih sementara lagi kami mendengar Isi hatimu Kami tahu firman-Mu berkuasa Berkata-katalah bagi kami Kami siap mendengarnya demi nama Yesus Mari sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk Shalom Kita belajar sejarah sebentar Sekitar tahun 1330 Sampai 140 sebelum Masih Yerusalem itu dikuasai oleh Sebuah keluarga yang namanya Keluarga Makkabe Dan ada seorang tokoh Dari keluarga Makkabe itu Namanya Yohanes Hirkanus Yang namanya raja di masa itu Selalu memiliki keinginan Untuk memperluas wilayah Jadi dia pergi Ke daerah Idumea Daerah Idumea itu Hari ini kita kenal sebagai Edom Yaitu kerajaan Yordania Menaklukkan Wilayah Idumea itu Dan ketika dia berkuasa di sana Dia memaksa semua orang Idumea Mengikuti adat istiadat Yahudi Menjadi Judaisme Kalau tidak Mereka harus meninggalkan Wilayah itu Otomatis Tidak ada pilihan tok Karena banyak orang-orang Kaya di sana Orang-orang yang berpengaruh Di Idumea Daripada mereka meninggalkan Semua harta benda Dan kekayaan mereka Lebih baik Mengalami konversi Menjadi orang Yahudi Dan mereka Akhirnya Hidup di dalam Yudaisme Nah Di sana ada Satu keluarga Bapaknya orang Idumea Laki-laki orang Idumea Sementara istrinya Adalah orang Petra Orang Nabatean Mereka memiliki seorang anak Nama anak ini Adalah Herodes Jadi dari sejarah kita tahu Bahwa Herodes itu Adalah orang Idumea Nah Herodes ini mengklaim diri sebagai seorang Yahudi Otomatis dong Karena Leluhurnya Keluarganya Hidup di dalam hukum-hukum Yahudi Ketika akhirnya Dia diangkat Diangkat oleh Bapaknya sebagai gubernur di Galilea Karena keluarga Idumea ini sangat dekat dengan Romawi Dia mengangkat Herodes pada umur 25 tahun Untuk menjadi gubernur di Galilea Orang Yahudi separoh hati menerima dia Kenapa? Karena Herodes dianggap Dan dianggap tidak memiliki Darah Yahudi yang murni Tidak memiliki darah Yahudi yang murni Karena apalagi ibunya bukan orang asli Yahudi Ibunya adalah orang Orang Nabatean Sudara Mungkin dia hidup dalam adat istiadat Yahudi Tetapi akhirnya Separoh hati orang-orang Yahudi mendukung dia Apalagi ketika dia akhirnya Menjadi raja Atas Israel Dan memang Herodes ini sangat berkuasa Orang-orang Yahudi hanya mendukung dia Karena mereka mau memanfaatkan Kedekatannya terhadap Romawi Keluarganya sangat dekat dengan Kekuasaan di Romawi Yang pada waktu itu menjadi penjajah di kawasan Orang-orang Yahudi tidak senang dengan orang asing Sebenarnya tidak senang dengan Herodes Herodes yang saya masukkan adalah Herodes Agung Tidak senang, gak suka Tetapi mereka juga mau memanfaatkan Hubungan Herodes ini dengan Romawi Apalagi Herodes ini orangnya Berambisi dalam membangun sesuatu yang besar Dalam menyenangkan hati Romawi Dia membangun kota-kota di Israel Dan mempersembahkan kota itu Memberinya nama dengan kaisar-kaisar Romawi Kota Tiberias itu Itu berasal dari kaisar Nama kaisar Romawi Tiberias Dia beri nama-nama Untuk menghormati pemimpin-pemimpin di Roma Dan demi menyenangkan orang-orang Romawi Dia membangun kolosium-kolosium Dia membangun amfiteater-amfiteater Masih ada reruntuhannya Dan masih kuat Dan masih digunakan hari ini Untuk pentas seni Dia membuat istana-istana yang besar Dia membuat istana di Galilea Dia membuat istana di daerah Laut Mati Dia membuat istana di daerah Bethlehem Dan bangunan itu masih ada sampai saat ini Karena Herodes ini adalah seorang arsitek Dia senang dengan bangunan-bangunan yang besar Dengan arsitektur Romawi Dia berhasil Membuktikan Bahwa dia adalah seorang city builder Termasuk dia disenangi oleh orang Yahudi Karena Dia memperluas baik Allah Jadi kota Yerusalem yang kita lihat hari ini Adalah Kota yang dibangun oleh Herodes Khususnya dalam kawasan baik Allah Dia memperindah baik Allah Dia memperluas baik Allah Dan karena dia ditolak oleh orang-orang Yahudi Untuk masuk dalam baik Allah Dia membangun sebuah tempat tinggal Di pojokan itu Supaya ketika orang Yahudi Masuk dalam baik Allah Dan melakukan upacara-upacara yang sakral Dia bisa menyaksikannya dari jauh Itulah seorang Herodes Hebat sekali orang ini Pintar, smart Dan memiliki visi-misi ke depan Dia adalah seorang pemimpin besar Orang-orang Yahudi Maka dia diberi gelar Herodes Herodes itu artinya Raja orang Yahudi Paham tentang Herodes, saudara? Oke Sekarang kita buka Kita buka Lukas Sorry Matius Pasal yang kedua Buka Alkitab, saudara Dia bertata dan berkuasa Atas Israel itu kurang lebih 34 tahun Lama sekali Dan dalam 34 tahun itu Dia membangun banyak hal Termasuk jalan-jalan Romawi Yang kita bisa injak sampai dengan hari ini Jalan asli Herodes itu Beda dengan jalan aspal yang dibangun hari ini Baru 3 bulan diperbaiki Udah rusak lagi Dulu mengerikan, saudara Kuat-kuat 34 tahun Di dalam rentang masa hidupnya Masa pemerintahnya sebagai Raja Israel Terjadi di dalam Terjadi kisah Yang ada di dalam Matius Pasal 2 Sesudah Yesus lahir Di Bethlehem Di Tanah Judea Pada zaman Raja Herodes Herodes Agung Datanglah orang-orang Majus Dari Timur Ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru Dilahirkan itu Kami telah melihat Bintangnya di Timur Dan kami datang Untuk menyembah dia Baca ayat yang ketiga, saudara Kira-kira Kira-kira Kalau anda adalah rajanya Dan ada orang lain Yang datang kepadamu Dan berkata Dimana Raja yang baru Itu dilahirkan berada Kira-kira apa Respon saudara Kaget Terkejut Loh ada Raja yang lain Bukankah aku Herodes Raja orang Yahudi Yang diangkat Yang diangkat atas Persetujuan Roma Herodes itu adalah Boneka Romawi Dia diangkat Jadi Raja Karena kedekatan Keluarganya Dengan penguasa Roma Hampir semua Kaisar Roma Yang berkuasa di masa itu Mengenal dia dan keluarganya Nah kok tiba-tiba Ada orang Dengan baju Persia Datang Menanyakan dimana Raja orang Yahudi Aku rajanya Makanya seluruh Yerusalem Kaget Loh kok bisa Akhirnya Herodes Mencari tahu Di dalam ayat 4 Maka dikumpulkannya Semua imam kepala Dan ahli taurat Bangsa Yahudi Dia panggil semuanya Keistananya Lalu dimintanya Keterangan dari mereka Dimana Mesias Akan dilahirkan Rupanya dia tahu Bahwa Raja Yahudi Yang lahir itu Adalah Mesias Yang dinantikan oleh Orang-orang Yahudi itu Maka dia meminta Konfirmasi kepada Ahli-ahli taurat Dia meminta Keterangan dari mereka Dan Ayat yang kelima Adalah Klarifikasinya Mereka berkata Kepadanya Di Bethlehem Di Tanah Judea Karena demikian Ada tertulis Dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau sekali-sekali Bukanlah yang terkecil Di antara mereka Yang memerintah Yehuda Karena daripada Amulah Akan bangkit Seorang pemimpin Yang akan Menggembalakan Umatku Di Israel Ini seperti Petir di siang bolong Di telinga Herodes Karena dia tahu Betapa susahnya Mengatur Mengontrol Memerintah Dan mengendalikan Orang-orang Israel ini Dia tahu Bahwa dia tidak disukai Bahwa kesukaan Dan penghormatan Kepadanya Hanya karena Kepentingan Dia tahu bahwa Dia tidak memiliki Legasi di dalam Sistem berkat Yahudi Apalagi sekarang Kepadanya diberitahu Bahwa akan ada Seorang raja Yang menggembalakan Dan sudah dinubuatkan Oleh para Nabi Dia ketakutan Herodes ini Seorang pemimpin Yang dikenal Sangat insecure Dengan orang lain Apalagi kalau sudah Menyangkut kekuasaan Dia dikenal Sangat insecure Makanya Ada banyak catatan Negatif Mengenai siapa Herodes itu Kalau anda membaca Di dalam sejarah Sudara Saking insecure Dia dengan orang lain Maka setiap kali Dia melihat Ada orang-orang Yang muncul Di luar sana Yang terkenal Yang terlihat Dia akan langsung Babat habis itu Karena dia merasa Bahwa tahtanya Akan direbut Apalagi dia mendengar Ada raja Yang akan memimpin Yahudi Bukankah aku raja Orang Yahudi Nama aku Herodes Artinya raja Orang Yahudi Kok sekarang diberitahu Seperti ini Hatinya makin panas Rasa insecure nya itu terus Maka apa yang muncul Dalam pikirannya Dia merancang Hal-hal jahat Gimana caranya Aku ketemu dengan Mesies yang dinubuatkan itu Gimana caranya Aku ketemu Dengan orang-orang Yang seperti ini Herodes terkenal Sebagai seorang Yang tidak punya Ketundukan Dan ketaatan Karena bagi dia Dialah penguasanya Ini tidak mudah Sudara Spirit seperti ini Tidak mudah Kalau ada di tengah-tengah kita Di dalam penggembalaan Spirit seperti ini Tidak mudah Di dalam kapasitas-kapasitas Yang Tuhan beri kepada kita Spirit seperti ini Tidak mudah Tetapi itulah Herodes Dia tidak senang Dengan orang-orang lain Tentu ada alasannya Karena Di dalam ilmu psikologi Herodes termasuk Sebagai orang gila Dan dia memiliki Sebuah sifat yang namanya Paranoid Jadi bahkan ketika dia tidur pun Dia selalu berjaga-jaga Dan tidak percaya Pengawalnya Dia tidak percaya Orang lain Maka yang terjadi Muncul perilaku-perilaku Yang Prodes akhirnya Membunuh Dua anaknya Dua anaknya Dia juga Membunuh istrinya Karena curiga Bahwa Mariamne Istrinya Bersekongkol Untuk menggulikan dia Dari tahtanya Dan kekuasaan Makanya Sudara Ini pelajaran Di Natal ini Buat kita Mengingatkan kepada kita Bahwa namanya Kekuasaan di bumi ini Hanya sementara Haleluya Hanya sementara Yang namanya kuasa Kursi Jabatan Hanya sementara Tetapi yang sementara itu Menyenangkan Apalagi Posisi seperti Herodes Yang bisa menjadi raja Dihormati banyak orang Dia lupa Sifat paranoiknya Akhirnya Membuat dia lupa Bahwa orang-orang Menghormati Dan tunduk Kepadanya Hanya karena berada Di dalam kekuasaannya saja Di luar mungkin Mereka begini Kurang ajar Herodes paranoid Sejarah mencatat Bagaimana dia Merancang Hal-hal negatif Hal-hal buruk Untuk menjatuhkan Lawan-lawan politiknya Nah makanya Saya selalu ingatkan kita ya Kalau kita udah Gak suka pada seseorang itu Sudara Hati-hati Semua hal Membuat kita jadi Baper tentang dia Bener gak sih? Ya kan? Mungkin dia tidak ngomong Atau tidak memposting sesuatu Di Facebook Mungkin Dan kita baca Hanya karena kita tidak suka Lalu kita mulai berkata Dia menunjukkan kalimat itu Kepada aku Para saudara seperti itu? Atau mungkin dia lewat di depan kita Dan kita mulai berkata Wah ini Ini pasti tentang saya ini Ini sifat paranoid Yang dimiliki oleh Herodes Yang mungkin juga hidup Di dalam karakter-karakter kita Itulah sebabnya kita diingatkan Di Natal ini Jangan sampai kita memiliki Hal-hal yang begitu Karena Kalau kita punya sifat paranoid Seperti Herodes Kita tidak akan segan-segan Untuk mematikan orang lain Herodes ini termasuk Pemimpin yang gila Saudara Saya tidak berkata Anda tidak harus jadi pemimpin Yang saya katakan adalah Spirit behind Tidak harus dimiliki oleh orang yang memimpin Spirit-spirit yang tidak senang Dengan keberhasilan orang lain Spirit-spirit yang selalu mencurgai orang lain Spirit-spirit yang baperan Yang mau menjatuhkan orang lain Mungkin itu ada di dalam sifat-sifat dan karakter kita Apalagi Herodes ini punya pembisik-pembisik Saudara Kalau anda membaca sejarah Penasihat-penasihat Herodes yang mencoba mengambil keuntungan Dari kekuasaan dan kepemimpinannya Selalu memiliki Karakter Gaya hidup ABS Asal Bapak Senang Di dalam faksi-faksi yang ada di Jerusalem pada waktu itu Ada kelompok Farisi Ada kelompok orang-orang Saduki Ada kelompok Herodian Kelompok Herodian ini adalah Kelompok-kelompok yang mendukung keluarga Herodes Jadi tujuan mereka adalah politik Maka mereka akan menjadi mata, kaki dan tangan Herodes Dalam seluruh wilayah kekuasaan Ketika mereka membisiki kepada Herodes Bahwa ada orang ini akan menghancurkanmu Herodes langsung reaktif Memang namanya komplotan itu selalu Digerakkan oleh tujuan yang sama Kenapa anda bisa bergabung dan berkomplot dengan orang lain Karena tujuanmu sama Nah mari kita berkomplot Tapi kayaknya kata komplotan ini negatif sekali ya Mari kita bersatu dengan orang lain untuk tujuan yang baik Haleluya Bukan untuk tujuan yang jahat Satu orang yang gila yang lain jangan ikutan gila dong Yang gila Herodes Yang lain jangan ikutan gila Kaum Herodian ikutan gila Mereka menjadi mata, kaki dan tangan Herodes Dalam menerapkan kemimpinan tangan besi di seluruh wilayah Judea Maka mereka mulai merancang Bersaing dalam faksi-faksi Saduki masih enak Ada landasan teologisnya Herodian Enggak ada landasan teologisnya Tujuannya politis Yang penting gimana caranya mempertahankan kekuasaan Herodes Maka itulah sebabnya mereka disebut kelompok Herodian Dan yang namanya spirit itu nular Seberapa sering kita merasa tidak secure dengan orang lain Hanya karena mungkin kita merasa paling hebat Hanya mungkin kita merasa paling jago Mungkin kita merasa paling pintar Mungkin kita merasa paling memiliki jaringan Paling punya uang Pulang banyak uang Itulah yang seringkali membuat kita menjadi Herodes Herodes seperti hari-hari ini Sehingga susah untuk berada Di dalam ketundukan Herodes itu hanya taat kepada Kaisar di Romawi Dan dia pun taat itu bukan karena ketaatan murni Ketaatannya untuk mempertahankan kekuasaannya Bagaimana dengan kita? Natal ini kesempatan kita merenungkan Merefleksikan kehidupan kita Jangan sampai kita Memiliki spirit of Herodes Di dalam karakter dan kepemimpinan kita Yang hanya berjuang untuk kepentingan diri kita sendiri Dan ketika kita berjuang dengan kepentingan diri kita sendiri Kita membangun kekuatan kelompok Yang mungkin kelompok-kelompok kita tidak Tidak tahu alasan dibalik Semua manuver-manuver yang kita lakukan Tapi akhirnya mereka jadi korban Dan sifat seperti ini akhirnya mematikan orang lain Seberapa sering kita tidak senang dengan orang lain Kita berupaya untuk mematikannya Mematikannya secara verbal Mematikannya dalam kesempatan-kesempatan Mengapa 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 ini menjadi penting buat kita? Karena Herodes selalu memandang curiga orang lain Kecuali kalau orang lain itu memang bermasalah Silahkan Tapi dalam kisah ini Kita melihat hal yang sebaliknya yang terjadi Herodes Hanya membenarkan dirinya sendiri Dan dia tidak punya kebenaran Yang ada dan hidup di dalam diri orang lain Ini spirit yang harus kita perangi Supaya tidak boleh menjadi embryo di dalam karakter Sifat dan perbuatan-perbuatan kita Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kita Ketika kita mendengar Nama Herodes Yang pertama Herodes adalah tipikal orang yang mengagungkan kekuasaan Sudara Yang namanya kekuasaan itu Hanya sementara Kalau anda Kalau anda foto misalnya dengan presiden Foto itu hanya ada di atas mejamu Selama presiden itu berkuasa Setelah dia ganti Anda harus malu Anda menurunkan foto itu Dan juga anda akan berusaha Untuk mencari cara Untuk berfoto dengan presiden yang baru Betul? Makanya Ketika bunda menjadi ambat Tuhan Punya banyak relasi Punya banyak hubungan Bunda tidak sedang pasang foto-foto yang begituan Karena dalam perspektif saya Bahwa kekuasaan itu sebentar Tapi ada sementara orang-orang yang sangat gila Dan mengejar kekuasaan Seperti Herodes Kenapa sih kita harus mengejar sesuatu yang fana di dunia ini? Karena kita punya roh kontrol Orang kalau berkuasa itu akan punya kemampuan mengontrol hidup orang lain Dan itu enak Sudara Kalau makan paling depan Kalau antri tidak perlu antri Lewat Kenapa kita tidak mau setia pada antrian kalau kita membeli sesuatu? Karena spirit of Herodes itu Pernah saudara anda tidak sabar nunggu antrian lalu Ini orang lama amat sih Tunggu ya sabar Itulah ekspresi kecil yang sedikit dari spirit of Herodes ini Mengagungkan kekuasaan Kekuasaan itu Fana Fana Hanya sementara Ada hal yang mengatur kekuasaan itu Itu Tuhan Mari kita melekat kepada Tuhan Haleluya Itu yang perlu kita pelajari Dari spirit of Herodes Agungkan Tuhan Kekuasaan akan menjadi milikmu Agungkan kekuasaan Engkau akan menyimpang jalan hidupmu Bahkan lari dari Tuhan Yang kedua Spirit of Herodes itu Landasannya apa? Iri hati Orang kalau sudah iri hati saudara Dia akan selalu negative thinking Orang kalau iri hati Dia akan selalu tidak suka melihat pencapaian dan keberhasilan orang lain Iri hati adalah motif yang sangat baik Untuk menghancurkan hidup seseorang Iri hati adalah motif yang seringkali digunakan untuk menghancurkan pelayanan Kemarin di Facebook Abuna Abuna posting sesuatu saudara Bahwa pelayanan apapun Kalau tidak berakar di dalam gereja Itu hanya akan membuat kita menjadi anak-anak sekewa Hari-hari ini banyak orang-orang pelayanan tidak mau terhubung dengan gereja Saya tanya kamu ikut siapa hamba Tuhan ini Di gerejanya dimana? Jalan-jalan Anda tidak akan dapat apa-apa Tidak akan dapat apa-apa Jadi rame diskusinya di Facebook Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Yang tidak setuju saya tendang Saya hapus postingnya Karena dia tidak paham Makanya di beberapa Banyak tawaran untuk jemaat-jemaat kita gabung Pak Soni tolong jemaatmu dikirim untuk kegiatan ini Di bawah gereja enggak? Enggak, kita punya yayasan ministri sendiri untuk memberkati kerajaan Allah Enggak, maaf kata, sorry Payung gerejanya mana? Enggak ada Ada hamba Tuhan yang mau Koba di atas mimbar kita ini Gerejanya mana? Penggembalannya di mana? Enggak, kita mau memberkati untuk melayani Tuhan dengan lebih luas Maaf, dalam filosofi saya Pelayanan yang benar, yang diurapi Tuhan Adalah ketika anda berada di dalam payung gereja Karena gereja adalah tubuh Kristus yang secara organisasi Kita lihat di mana kita berada hari ini di sini Mau anda merasa paling diurapi Tuhan di luar sana? Pelayananmu palsu Karena tidak terhubung dengan gereja Ini sangat penting Bapak Ibu Coba lihat Perpisahan Paulus dan Barnabas Pernama membaca kisah itu? Begitu kritisnya konflik antara Paulus dan Barnabas Mereka memutuskan untuk berpisah Sudah Kita jalan sendiri-sendiri Untuk memperluas kerajaan Allah Apa yang terjadi? Di saat mereka putus Kisah mengerenai Barnabas Selesai Tidak ada lagi catatan tentang hidupnya Bagaimana dengan Paulus Dia melanjutkan pelayanan Mission trip penginjilan Di Asia kecil Dan dia tercatat Sebagai penyumbang Dua per tiga naskah Di dalam perjanjian baru Kenapa? Karena Paulus Selalu melekat pada gereja di Yerusalem Paulus selalu terhubung dengan gereja di Yerusalem Paulus melandaskan pelayanannya Di dalam covering gereja Bagaimana dengan Barnabas? Dia merasa hebat Merasa pintar Merasa diurapi Tuhan Hilang dalam sejarah Dia tidak terhubung dengan gereja Iri hati seringkali menjadi jalan iblis Untuk menyesatkan Panggilan pelayanan kita Menyesatkan jalur-jalur pelayanan kita Ketika Abunda belum menjadi gembala Abunda masih sebagai seorang penginjil Saya datang kepada bapak rohani saya Om Saya bilang om harus mengutus saya Gereja ini harus mengutus saya Supaya saya jadi penginjil Dan ketika saya melayani Ada payung rohani di atas saya Identitas asal usul saya jelas Dan dia melakukan itu Dan saya berdampak Kalau tidak jelas begitu Itu nanti kita hanya akan menjadi semacam apa ya Hamba Tuhan Hamba Tuhan yang Comot sana comot sini Mengangkat diri sendiri sebagai hamba Tuhan Nah ini spirit of Herod Karena dia muda merasa hebat Dia tidak perlu menaklukkan diri di dalam gereja seperti Barnabas Ini perlu buat kita Sudara Perlu Jangan misalnya seperti Abunda udah merasa pintar Udah gelarnya udah seabrak Maka saya apa yang saya katakan paling bener Tidak Saya menaklukkan diri pada seorang pemimpin Saya tanya ini gimana ya Tolong saya Tolong saya berikan saya nasihat Abunda punya orang-orang Dimana saya menaklukkan diri Itu yang dilakukan oleh Paulus Tetapi tidak dilakukan oleh Herodes Karena dia sangat mengagungkan kekuasaan Dan setiap apapun tindakannya Didasarkan bukan pada hikmat Tuhan Gereja akan memberikan kepadamu hikmat Tuhan Tapi Herodes Hikmat yang hadir dalam dirinya Adalah hikmat dunia Sehingga akhirnya Semua rancangan-rancangan perbuatan karakter dan perilakunya Menjadi hal-hal yang jahat Dia membangun sebuah kamuflase Sudara Anda tahu yang disebut dengan kamuflase Orang-orang itu kalau mengalami sesuatu Bukannya koreksi diri Tapi menjadi playing victim Itu adalah sebuah istilah psikologi Untuk memberitahu Orang Bahwa mungkin dia sedang bermasalah dengan seseorang Tapi dia membalik situasi Dia berlaku sebagai korban Padahal sebenarnya akar masalahnya adalah Dia sendiri Nah orang yang seperti ini penuh dengan kamuflase Dia membalik kebenaran Dia merekayasa informasi Apalagi kalau wajahnya mendukung wajah melas Pernah orang melihat orang wajah melas Abunah itu beruntung Abunah itu bukan termasuk tipe istri yang playing victim Tapi Abunah paling beruntung punya wajah seperti Abunah Kalau belanja-belanja banyak bonusnya Karena membuat orang lain berbelas kasihan lihat wajahnya Saya masih ingat Saya senang sekali dengan plek crot itu Apa itu? Getuk yang ada Gula pasir di dalam Waktu itu masih menghamil revival Saudara Jadi Abunah itu belanja Beli Dikasih bonus banyak Udah dikasih bonus banyak Abunah masih bilang lagi Ini boleh aku tambahin gak? Silahkan, silahkan Bu Saya bilang Pantas aja orang begitu sama kamu lihat wajah-wajah melas gitu Kalau untuk hal-hal yang positif ya silahkan Tapi kadang-kadang wajah-wajah seperti itu kita manfaatkan Untuk kepentingan-kepentingan kita Untuk melegalkan karakter-karakter buruk Yang ada di dalam diri kita Sehingga akhirnya kebenaran menjadi tertutup Kebenaran tertutup Sebenarnya dia yang salah tapi dia berhasil memainkan psikologi masa Psikologi manusia Playing victims Merasa diri dan menciptakan karakter korban di dalam dirinya Sehingga akhirnya kita simpati dan menganggap orang lain yang salah Makanya kami selalu memiliki kesepakatan suami istri Kalau ada jemaat datang Lapor seperti ini Kami tidak langsung bereaksi Lihat angka 6 Angka 6 Ditaruh di lantai Angka 6 Saya lihatnya angka 6 Anda lihatnya angka berapa? Kami selalu konfirmasi Mah ini kasusnya seperti ini Dengar gak? Iya Yuk kita tanya dulu yang lainnya Supaya kita dapat informasi dari dua sisi Sehingga kita bisa mengambil keputusan Tuhan ini gimana? Plus minusnya seperti ini Dan banyak orang-orang yang akhirnya menjadi korban dari para pemain-pemain playing victims ini Ingat loh ya Lucifer tidak mau jatuh sendirian dari sorga Dia nyeret berapa? Sepertiga orang lain Jangan terjebak di dalam permainan Lucifer Dia yang bermasalah anda jadi korban Yang rugi anda Tahu gak? Mari kita belajar Di Natal ini evaluasi Koreksi diri Jangan sampai ada spirit of Herodes Di dalam diri saya yang memutarbalikan fakta Anda tahu apa yang dilakukan oleh Herodes? Hatinya panas Ketika dia tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan Dan bahkan sudah dinubuatkan Hatinya panas Dia ngomong Eh, aku juga gak tahu Tolong ya Nanti kasih tahu saya ya Kalau kamu pergi ke sana menyembah dia Kasih tahu saya tempatnya ada dimana Karena aku pun datang Dan mau berniat datang Untuk apa? Menyembah dia Kan kamu datang menyembah dia Ini yang Amunah sebut sebagai penyembahan yang palsu Ini yang Amunah maksudkan sebagai penyembahan yang tidak sejati Yang tidak benar Seberapa sering kita menyaksikan orang-orang yang semula berkata Hosana, Hosana, Hosana Tapi orang yang sama yang akan berkata apa? Salibkan dia Karena tidak berakar Karena kepentingannya dikat Mulai bereaksi Spirit of Herod itu seperti ular Yang siap mempengaruhi dan memagut orang Yang harus kita waspadai Jangan sampai kita menjadi korbannya Dan jangan sampai kita menjadi pelakunya Sepertinya menyembah Tuhan Sepertinya melayani Sepertinya mau mencari Tuhan Tapi sebenarnya dia digerakkan Bukan untuk memuaskan rasa lapar dan haus pada Tuhan Tapi keinginan-keinginan kekuasaan Modus Motif Yang ditutupi oleh pelayanan yang kelihatan baik Amunah dan Amunah selalu saling mengingatkan Jangan sampai kami menjadi seperti ini Ketika kami menjadi hamba Tuhan Jangan Dan Amunah sama Amunah juga selalu mengingatkan Kepada pelayan-pelayan Miliki motivasi yang murni Juga Amunah selalu mengingatkan kepada jemaat Datang kepada Tuhan Cari Tuhan dengan hati yang lapar dan haus Hanya itu kepentingan kita Amin Sebab kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Hidup kita berubah Hidup kita diberkati Dan dampak berkat Tuhan dalam hidup kita Bukan hanya sesaat pada diri kita Tapi turun pada generasi di bawah kita Amunah tidak berkata bahwa Amunah ini Adalah orang yang sempurna Tidak Banyak kekurangan Banyak kelemahan Tanya pengerja itu kelemahan kekurangan Amunah apa Kan mereka hidup satu rumah dengan kami Tanya Tapi jangan pakai topeng Jangan membuat kamuflase Aku pun mau datang menyembah dia ya Tolong Tolong Kelihatan rohani Tapi dia sebenarnya Sedang mengekspresikan Sebuah keinginan jahat Yang dibungkus Yang dibungkus Dengan sangat indah Sehingga orang lain bisa tertipu Ini sangat berbahaya di dalam gereja Sangat berbahaya kalau kita punya sifat seperti ini Haleluya Mending kita hidup apa adanya saja Daripada Ada Apanya Tidak ada yang sempurna Pernah suatu kali ada seseorang datang kepada kami Abunah-abunni aku datang melapor sebagai Bapak Ibu Gembala Lebih baik Abunah dengar dulu dari saya Karena ini kejadiannya Nanti Kalau Abunah dan Abunni mendengar dari luar Maka Abunah dan Abunni sudah mendengar dari kami Ya sudah Kami juga bukan orang bodoh Minta hikmat Tuhan Ini gimana Tuhan Maka pesan Natal buat kita pada hari ini adalah Hati-hati Dengan spirit of Herod Jangan selalu memandang curiga orang lain dulu ya Halo Jangan selalu curiga dengan orang lain Ada apa ini ada apa ini Waduh jangan-jangan begini Itu namanya paranoid Waspada boleh Tetapi bertimbang-timbang dengan mencari informasi yang benar Jangan terlalu mengagungkan kekuasaan yang hanya sementara Melekatlah kepada Tuhan Yang memiliki kekuasaan itu Orang bisa datang dan pergi dalam hidup saudara Betulkah? Tapi jangan sampai Tuhan yang datang dan pergi Karena kita harus melekat Natal mengingatkan kita bahwa kita harus melekat pada Tuhan Bukan melekat pada apa yang ada dunia Di dalam dunia Atau apa yang dunia bisa tawarkan Tidak Natal mengingatkan kita Jangan sampai kita Mempertahankan karakter iri hati itu Itu gak baik saudara Semua orang dipakai menurut panggilannya masing-masing Semua orang punya jalan berkatnya sendiri-sendiri Haleluya Semua orang punya jalan promosinya sendiri-sendiri Ya Kemarin saya ada satu orang saudara Jemaat kita Abunah, aku merasa dibuang Disingkirkan Eh, itu seperti Yusuf dan Maria Disingkirkan dari Herodes untuk Sembunyi sementara Di Mesir Setelah Herodesnya mati Anda akan dikembalikan kepada tempatnya Nurut aja pada promosi dari Tuhan Kalau anda melihat orang lain berhasil Belajar dari caranya Mencapai keberhasilan itu Jangan iri Jangan merekayasa dengan berbagai macam hal Jangan Gak dapat Karena semua orang dipakai sesuai dengan jalannya masing-masing Amin saudaraku Tapi pelajari bagaimana dia membayar harga Ikuti jejak itu Anda punya bagianmu sendiri-sendiri Dan ketika kita mencari Tuhan Pelajaran kita hari ini Jangan hidup di dalam kamuflase Kelihatannya rohani Gak taunya rohana Jangan hidup di dalam kamuflase Sepertinya menyembah Tuhan Tapi disini rancangan-rancangan gak benar Kita harus bertobat untuk itu Kita sudah memasuki Advent yang ketiga Sudah tiga nyala lilin Masih satu nyala lilin lagi Untuk merayakan Natal Betul kan? Mari kita bersih-bersih hati Koreksi diri Tuhan Karena memang kita gak sempurna Termasuk Abunda dan Abuni Gak sempurna Setiap saat adalah koreksi diri Evaluasi diri Tuhan apa yang perlu diperbaiki Supaya tahun depan Hidupku, pelayananku, keluarga ku Menjadi lebih baik Dari sekarang Orang lain punya urusan nyerek-nyerek saya Dalam urusan itu urusan dia Aku tidak mau terganggu Aku mau fokus pada Tuhan Itu akan membuat kita Akan mengontrol roh-roh yang tidak baik Di dalam diri kita Spirit of Herod itu Herodes sudah lama mati Sudah lama mati Dia bangun kuburan yang sangat besar Di Herodian Di Bethlehem Gede Sangat keren Tapi dari hidupnya kita belajar Meskipun namanya Herodes agung Tapi dia tidak seagung Namanya di dalam karakternya Jangan kita menghidupi karakter itu Di dalam kehidupan kita Kalau ada yang salah Natal Adalah masa persiapan Advent Tuhan aku salah Aku akan perbaiki diri Masih ada satu minggu lagi Supaya hidupku menjadi baik-baik saja Bersama Tuhan Amen Mari kita bangkit berdiri Pujian dan syukurku Ku bawa padamu Dengan gendah hati Ku bersembahkan Katakan Sadar bila ku ada Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah Sudah Bukan Bukan Karena Kekuatanku Kekuatanku Katakan pujian Kujian dan syukurku Kekuatanku Ku bawa padamu Ku bawa padamu Dengan rendah hati Ku bersembahkan Sadar bila ku ada Katakan Hanya karena anugerah Hanya karena anugerah Hanya karena anugerah Tuhan Kekuatanku Kekuatanku Haleluya Katakan sama-sama Kekuatanku 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 Haleluya Haleluya Hidupku Kekuatanku Alhamdulillah Hidupku Kau ciptakan ku dalam Kepuliaanku Kutang hidupku Berharap lima tahun Kepuliaanku Kepuliaanku Kau ciptakan ku dalam Kepuliaanku 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 Untuk firmanmu Yang sudah boleh kami dengar Pagi hari ini Dan kami tahu Firmanmu itu yang akan Membersihkan kami dari dalam Menemukan diri kami Kembali Tuhan Di dalam masa persiapan Natal ini Tuhan terima kasih Untuk pagi hari ini Tuhan Kami boleh melihat Diri kami sendiri Betapa banyak hal-hal Yang harus kami perbaiki Dan biarkan dalam Natal ini Kami boleh mengambil Bagian di dalam Kekudusanmu Tuhan Kami boleh belajar Untuk membayar Harga Tuhan Untuk kami tidak Boleh menjadi Seperti Herodes Membuang spirit Of Herodes Itu dari hidup kami Kami hanya Mengejar Kekudusan yang Berasal Daripada Tuhan Bukan diri kami Tuhan yang semakin Hari semakin Dibesarkan Tetapi Engkau Allah sendiri Yang menjadi Semakin besar Di dalam hidup kami Biarkan kami Tuhan Melihat Ketika engkau Mendandani hidup ini Dengan banyak Kelebihan Banyak talenta Banyak hal-hal Yang besar Itu semua kami Kembalikan Untuk rencana Tuhan Atas hidup kami Biarkan di Natal ini Tuhan Kami boleh Mengambil Komitmen Yang baru Di hadapan Tuhan Untuk mengambil Bagian Di dalam Kekudusanmu Tuhan Untuk Belajar Membuang Semua apa Yang Tuhan Tidak Berkenan Di dalam Hidup kami Dan Kembali Mengambil Komitmen Yang baru Tuhan Bahwa Semua itu Untuk Tuhan Semua itu Untuk Tuhan Kami Kami Dan Seisi Rumah kami Bahkan Mengambil Komitmen Yang baru Di Natal Ini Semua Hidup kami Ini Hanya Untuk Tuhan Diri kami Semakin Hari Semakin Rendah Semakin Kecil Nama Tuhan Saja Yang Semakin Dibesarkan Atas hidup Kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Bersama Kita Katakan Amin Dan Worship For King Of Kings Yang kedua Di tanggal 25 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB Kita Akan Mengadakan Christmas Celebration Yang Akan Diiringi Oleh Quest And Worship Di Akhir Tahun Pada Tanggal 31 Desember 2023 Pukul 19.00 WIB Kita Juga Akan Mengajarkan Old And New Fail Time To Give Thanks Dan Testimony Dan Ibadah Pertama Pada Tanggal 1 Januari 2024 Pukul 8.00 WIB Kita Akan Mengadakan New Year Blessing 19 Golden First Kami Menantikan Kehadiran Bapak Ibu Saudara Untuk Dapat Hadir Dalam Acara Gereja Kami Shalom Kroen Yesus Memberkati Jemaat Jutus Yang Dikasih Tuhan Diberkati Dengan Permantuan Pada Pagi Hari Ini Amin Makasih Abuna Untuk Permanya Pada Pagi Hari Ini Kami Menyambut Jemaat Yang Baru Pertama Kali Hadir Dalam Ibadah Jitu Sisi Dan Jika Belum Memiliki Ibadah Gereja Yang Tetap Maka Kami Menantikan Kehadiran Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Di Ibadah Jitu Sisi Berikutnya Info Gereja Sepekan Nanti Sore Ada Ibadah Online Pukul 5 Sore Di Channel Youtube Pastor Soni Saluku Kemudian Firman Online Hari Rabu Diliburkan Hari Jumat Ada Break to Prayer Di Gereja Pukul 5 Sore Ibadah Yud Hari Sabtu 16 Desember Diliburkan Dan Minggu Depan Ada Ibadah Sekolah Minggu Pukul 7 Pagi Di Halaman Gereja Kita Sudah Berada Di Bulan Desember Dan Ada Beberapa Kegiatan Natal Dimulai Natal Sekolah Minggu Pada Hari Sabtu 16 Desember Pukul 3 Sampai Pukul 5 Sore Di Gereja Kemudian Ada Natal Yud Yang Diadakan Pada Tanggal 27 Desember Jam Setengah 5 Sore Di Misterki Madukoro Natal Umum Seperti Yang Tadi Sudah Dilihat Di Slide Pada Tanggal 24 Desember Christmas Eve Pada Tanggal 26 Desember Christmas Celebration Pada Tanggal 31 Desember Acara Old And New Prayer Dan Pada Tanggal 1 Januari Ada New Year Blessing Persembahan Natal Sampai Dengan Tanggal 9 Desember Kemarin Adalah Sebesar 16 Juta 100 Ribu Rupiah Kami Masih Menantikan Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Terbeban Untuk Membantu Kegiatan Natal Di Tempat Ini Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Dan Selamat Tahun Pernikahan Kepada Bapak Ibu Saudara Yang Merayakannya Sepanjang Minggu Ini Tuhan Yesus Memberkati Dan Memberikan Bapak Ibu Saudara Ataupun Ada Anggota Keluarga Yang Sedang Demam Flu Batuk Pilek Tidak Diperkenankan Untuk Mengikuti Ibadah Secara Onsite Harap Mengikuti Ibadah Secara Online Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Dimanapun Kita Berada Dan Beraktivitas Demikian Info Gereja Sepekan Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih Pak Daniel Bapak Ibu Tanggal 16 Ada Acara Natal Sekolah Minggu Bapak Ibu Nanti bisa Berhubungan Dengan Pak Yohanes Atau Ibu Cepi Atau Bu Eni Jika Ada Tetangganya Anak Kecil Yang bisa Kita undang Untuk Hadir Di dalam Acara Natal Tersebut Ada Nanti Minta Undangannya Tidak Apa-apa Dia tidak Harus Berjemaat Di sini Tidak Apa-apa Tapi Berikan Saja Undangan Agar Kita Bisa Berbagi Sukacita Natal Dengan Mereka Tolong Juga Dukung Doa Supaya Tidak Ada Hujan Jangan Hujan Jadi Anak-anak Kita Tidak Terhalang Untuk Beribadah Natal Di Gereja Jangan Lupa Silahkan Nanti Minta Kepada Bu Eni Atau Bu Cepi Atau Pak Yohanes Jika Ada Tetangga Anak Saudara Yang Bisa Hadir Saya Kan Bukan Jemaah Di Sana Gak 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 Datang Natal Besok Minggu Depan Jemaah Ditempan Juga Gak Masalah Minta Undangannya Tapi Supaya Kita Bisa Tahu Berapa Jumlah Snack Untuk Anak-anak Kita Akan Berdoa Dulu Untuk Anak-anak Sekolah Minggu Sebelum Mereka Turun Kebawah Ayo Anak-anak Mari kita Berdoa Eh keren Rambutnya Siapa yang Potong Mama Bapak atau Mama Siapa yang Potong Di salon Keren ya Ayo Mundur Satu langkah Ke belakang Ayo Mundur 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 Supaya Abuna bisa Doain Kalau Abuna Di atas Nanti Abuna Enggak Bisa Pegang Kepalanya Ayo Mundur Mundur Mari Bapak Ibu Kita angkat tangan kita Kita berkati Anak-anak kita ini Bapak di dalam Nama Tuhan Yesus Kami memberkati Anak-anak kami ini Pakai hidup mereka Persiapkan mereka Sejak mereka kecil Menjadi anak-anak Dengan masa depan yang baik Roh yang takut akan Tuhan Kau berikan kepada mereka Dan Buat Mereka menjadi Anak-anak yang sehat Jasmani Sehat rohani Dan mereka menjadi terang Di tempat Dimana mereka belajar Di tempat dimana mereka berada Anak-anak kami menjadi Pembawa terang Sediakan semua kebutuhan mereka Dan Biarkan mereka juga menjadi berkat Di dalam keluarga masing-masing Kami mengucap syukur Kepadamu Tuhan Juga kami berdoa Untuk acara Natal sekolah minggu Kami sungguh merindukan Kehadiran jiwa-jiwa baru Untuk bergabung Merayakan Natal Bersuka cita bersama Dengan kami di tempat ini Berikan cuaca yang baik Kami mengucap syukur Atas pemeliharaan Dan penjagaan Tuhan Di dalam nama Yesus Sama-sama kita katakan Amin Bapak Ibu ada yang berulang tahun? Nanti kita akan berdoa ya Yang berulang tahun? Ya sebelumnya Buna kasih pengumuman-pengumuman dulu Silahkan silahkan turun ke bawah Bapak Ibu Bisa ditampilkan lagi Slide pengumuman tadi? Gak bisa ya? Dana Natal Ini dia Bapak Ibu Buna berterima kasih ya Bapak Ibu sudah mengambil bagian Menabur di Natal gereja kita Tuhan sendiri yang membalas Kepada Bapak Ibu Tapi yang masuk hari ini Dari amplop warna putih Belum bisa kita laporkan Nanti kita akan laporkan Minggu depan Tapi Mulai minggu ini Sudah Dana kita sudah terpenuhi semuanya Jadi jangan Jangan nambah lagi ya Tapi kalau nambah hari ini silahkan Tapi besok-besok jangan ditambah lagi Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Terima kasih buat Bapak Ibu Atas Dana yang sudah Ditabur Untuk Natal Di gereja kita Kita tahu Dengan cara seperti ini Tuhan mencukupkan kita Kalau lebih-lebih Jangan Terlalu banyak nanti susah Nyalurkannya kemana Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Ada kesempatan lain Untuk Bapak Ibu Saya baru diingatkan Saya lupa Bahwa kita Panitia Berencana untuk membuat acara Door Prize Di Natal Dari kita Oleh kita Dan untuk kita Itu untuk tanggal 25 ya Mbak Oni Tanggal 25 ya Ada Door Prize Natal Dari, oleh, dan untuk Jemaat Jadi Bapak Ibu Silahkan Kalau ada Door Prize Yang bisa kita bagikan Kepada Jemaat Nanti bisa menghubungi Mbak Oni Atau bisa menghubungi Abuni Abuni, aku mau Door Prize ini Abuni, aku mau Door Prize ini Mau Door Prize ini Aku ada Tumblr Yang belum dipakai Dan masih baru di rumah Aku ada sepatu yang belum pernah saya pakai Aku ada baju yang masih dalam plastik Apa lagi Aku punya tas Yang sudah 2 tahun masih ada disana Belum saya pakai-pake Aku ada TV yang belum pernah saya nyalain Apa lagi Aku ada kulkas Apa lagi Apapun itu Ya Apapun itu Nanti silahkan daftar Kita akan bagikan kepada Jemaat Nanti biar panitia yang mengatur Mekanismenya bagaimana Untuk undianya dan sebagainya Sepakat ya Abuni, aku mau nyumbang Misalnya 10 paket makanan Ya silahkan Gak apa-apa Ada sukacita Yang berikutnya Bagi nama-nama Jemaat Yang Abuni sebutkan disini Tolong nanti tidak boleh langsung pulang Akan bertemu dengan Abuni sebentar Ya Lagi Jangan pulang dulu ya Cuma 5-10 menit Ibu Murni Keluarga Ibu Murni Yang Ayub Mana Yang Ayub Hadir hari ini ya Oke Om Matabita Yang ada di bawah Jangan pulang dulu Keluarga Pak Ferry Novika Pak Ferry ada Ada Novika ada juga tadi ya Ibu Tere Buntari Buntari ada 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 Bupar Jumi ada Oke Pak Chandra Keluarga Pak Hendra Mana Pak Hendra Jangan pulang dulu ya Oke Novi Lavender Gak hadir ya Novi Gak datang Oke Pak Santoso Mana Pak Santoso Wah ini Orang ganteng ini Orang ganteng ini Keluarga Pak Haryanto Dan keluarga Dan keluarga Zionatan Silalahi Silalahi apa Silalahim Silalahi ya Disini kok Silalahim Oke nanti tinggal sebentar ya Bapak Ibu Itu tambahan pengumuman Dari Abunah Kita akan berdoa Untuk yang berulang tahun Jangan lupa Natal Gereja kita Tanggal 24 25 Tanggal 31 Kita Panitia sudah memiliki Daftar Mak ulang tahun Mak ulang tahun Mak cantik Itu cucunya Pak Ferry Sama Ci Inga ya Sudara Jadi kita harus berdoa Untuk keluarga ini Mamanya di Jakarta Papanya di Jakarta Anaknya harus di Semarang Jadi mak yang terpaksa mengurus Bukan terpaksa ya Dengan sukacita Kemarin gak ada orang di rumah Pak Ferry tugas di Surabaya Ci Inga datang dengan baby Datang kesini Ci Kok kesini Gak ada orang di rumah Pak Ferry mana Mereka tinggal berdua di rumah Itu loh sukacita Jadi engkong dan mak Ya tau Dengar ya pok Dia sendiri yang bilang Amin di rumah Tuhan loh Suka citit jadi engkong Dan mak hidup Jadi berubah lagi Bergairah Itu tau Ya dalam rumah Tuhan Biarkan jadi enang Anak kecil kok gak ngerti Bapak Ibu Kita akan berdoa Bagi yang berulang tahun Siapa lagi? Iya ulang tahun ya Keren ya Ada lagi Bapak Ibu Yang wedding anniversary Tidak ada Mari kita bangkit berdiri Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Umur panjang di tangan kananku, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananku, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip, hip. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa untuk keluarga-keluarga dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kudus pernikahan kanan, turun atas Pak Rahmat dan Bu Eni, memberkati wedding anniversary mereka Tuhan, pakai keluarga ini, makin setia melayan di rumah Tuhan di tempat ini, dan berkatmu turun pada anak cucu mereka, berkati hidup mereka, dan pakai keluarga ini juga untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami tahu ada hal besar yang kau siapkan untuk kehidupan keluarga ini dan masa depan anak-anak mereka. Berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yaakob atas mereka Tuhan. Dan kau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang mereka perlukan di dalam rumah tangga mereka. Anggur kudus pernikahan kanan tetap ada di tengah-tengah mereka. Tuhan berdoa juga untuk ulang tahun UN, Pak India, dan masa depan yang baik, berkat anak laki-laki. Bukankah kau berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas UN, dan berikan kepadanya kepintaran roh yang takut angkatan Tuhan. Dan setia melayani dan mengasihi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, juga berdoa untuk silang masa depan yang baik. Tuhan engkau siapkan calon suami yang takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan seperti engkau mempertemukan banyak orang-orang dalam Alkitab. Seperti itu akan terjadi dalam hidupnya, engkau memperhitungkan dan mencatat itu. Kami melihat hal besar akan terjadi di dalam pelayanannya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan engkau mendengar doa kami ini, kami semua sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau berkati cingel di dalam pertambahan usianya. Kami mengucap syukur, sukacita engkau berikan kepadanya Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Biarlah dengan rohnya yang makin takut akan Tuhan. Itu berdampak bagi seluruh keluarganya, suaminya, anak-anaknya, menantunya, cucunya. Sampai pada keturunan yang ketujuh. Apa yang dilakukan oleh orang itu menjadi blueprint bagi kehidupan anak-anak. Tuhan pakai terus buinge sebagai tiang doa. Penopang-penopang doa bagi rumah Tuhan di tempat ini. Kau yang mengirim orang-orang seperti ini untuk melayani Tuhan di tempat yang tidak kelihatan. Berkatmu atasnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara Natal Sekolah Minggu. Acara Natal Yud. Acara Natal Umum. Baik tanggal 24, 25. Acara perpisahan tahun. Tutup tahun tanggal 31 dan awal tahun tanggal 1. Tuhan kami bawa semua acara itu. Di dalam tangan Tuhan berikan kepada kami. Cuaca yang baik. Dan kami percaya bahwa yang jauh lebih penting adalah kehadiran Tuhan. Biarkan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kami akan melihat bahwa di Natal ini akan berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mengubah hati kami. Berbicara kepada kami. Menjama hidup kami. Membuat kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih kami boleh melayani Tuhan. Dan ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas semua berkatmu yang sudah engkau beri jasmani dan rohani. Dan anugerah bagi kami untuk mengucap syukur. Melalui setiap persembahan yang kami kembalikan untuk Tuhan. Karena kami mengerti semua berkat itu datang dari atas. Berkati anak-anakmu yang sakit disembuhkan. Kami berdoa acara khusus untuk pahar tono Tuhan. Berkati agar darahnya kembali normal Tuhan. Kesehatannya kembali pulih. Dan berikan semangat hidup. Kekuatan bagi tubuh fisiknya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami melihat kesembuhan ini. Akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Satu minggu ke depan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami. Berkatmu atas pekerjaan kami. Dan proteksi dan perlindungan Tuhan. Ada banyak kabar yang membuat kami ketakutan dan khawatir dari luar sana. Virus-virus yang kembali beredar di mana-mana. Tapi kami tetap aman karena Tuhan melindungi kami. Menjaga dan membuat kami tetap sehat. Udara yang kami hirup udara yang sehat. Makanan yang kami makan makanan yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan. Berkata, amin. Yang membelang laut. Yang tedukan badan. Yang usahimu terjadi. Karena kuasa mu. Yang pegang hidupku. Yang buka jalan bagiku. Kau berkuat. Kau berkuat. Kau berkuat. Jalan bagiku. Kau berkuat. Kau berkuat. Kau berkuat. Kau berkuat. Kau berkuat. Kau berkuat. Buzizat sejati. Kau membuatmu zizat sejati Kau membuatmu zizat sejati Sejati Kau membuatmu zizat sejati